Intro Kapendam Kolonel Roy Sinaga yang menjabat sebagai Ketua Umum Percasi Sumatera Utara, Paralindungan Purbah dan Ketua Harian Percasi Sumatera Utara Ferry Iskandar, mengundang segenap elemen masyarakat dan pemuda Sumatera Utara untuk mendaftarkan diri dalam rangka perlombaan catur dalam memperbutkan Piala Pangdam 1 Bukit Barisan. Perlombaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 10 November 2018 mendatang akan memperbutkan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah bagi Pemenang Pertama dan Piala Pangdam 1 Bukit Barisan. Dalam perlombaan catur ini nantinya diharapkan akan melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang handal dan bisa menjadi perwakilan pemuda Sumatera Utara agar bisa berprestasi di tingkat nasional dan mancanegara. Serta menciptakan pemuda yang jauh dari narkoba dan berprestasi dalam bidang olahraga. Yang pertama, pertama bukan berarti terakhir. Ada satu dulu baru ada dua. Harapannya kami ini mengundang sampai seluruh jajaran teritorial Kodam 1. Mulai Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Riau dan Kepri. Tapi khususnya Sumatera Utara. Harapan dari pihak Kodam kegiatan ini berlangsung turut diramaikan oleh para pemuda-pemuda khususnya yang mencintai catur karena ini adalah rangkaian kegiatan Hari Pahlawan di mana sebelumnya adalah juga kegiatan rangkaian pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda. Kita ikuti beramai-ramai, kemudian juga kami berharap jika memang pesertanya banyak, nggak menutup kemungkinan Open Pangdam Cup ini satu, dua, tiga mungkin akan lebih besar lagi, apalagi nanti pon akan di tempat kita ya Pak. Potensi prajurit kita Pak? Potensi prajurit banyak yang hobi, banyak yang hobi catur, cuman mereka memang belum pernah bertanding, pasti akan beda suasana pertandingan dengan suasana bermain biasa, apalagi ini sistemnya hampir sama dengan sistem catur cepat, 25 menit dia. Jadi berpikirnya harus berpikir cepat, demikian. Pemenangnya akan mewakili tingkat sumut? Untuk sementara, kalau mewakili tingkat sumut tergantung percasi. Kalau kodam dia sifatnya membuat kejuaran ini, nanti kelanjutannya silakan dari percasi sumut. Ini bebas dari narkoba, ini salah satu gerakan anti-narkoba. Sehingga bisa dipastikan yang bisa mencatur itu pasti orang sehat. Nah ini kan kalau generasi muda sehat kan masa depan bangsa lebih bagus kan. dari pertahanan keluarga, pertahanan negara, ini kan sangat ditentukan insan-insan yang seperti ini. Dan yang ketiga saya melihat bahwa ini yang pertama, ini saya memberikan apresiasi luar biasa ya, ternyata Pak Panglima tahu olahraga apa yang ada di masyarakat, yang betul-betul memerlukan pembinaan juga. Jadi apresiasi. Nah jadi kami dari pengurus percayaan Sumatera Utara, ini akan menyampaikan kepada apresiasi ini kepada pemerintah tentu. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Teribrata TV, Salam Teribrata! Kualitas. Kita dalam suasana desa demokrasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!